Informasi lain saudara, Polda Metro Jaya Jakarta menangkap seorang warga negara Iran atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Sabu diselundupkan pelaku dalam paket keramik. Dalam video yang direkam subdit 1, narkotika Polda Metro Jaya Jakarta tampak penangkapan. Seorang warga negara Iran melaku penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel di Jakarta Utara. Kasus ini terungkap berawal dari temuan kepolisian terkait dugaan pengiriman narkoba jenis sabu dari Dubai ke Indonesia. Narkoba ini diselundupkan dalam paket keramik dan dikirimkan ke hotel tempat pelaku menginap. Dari pelaku, polisi menyitap barang bukti narkoba seberat 4,4 kilogram. Untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya Jakarta, kita sudah bergabung dengan Jurnalus Kompas TV Renata Panggalo. Renata, untuk saat ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pelaku yakni warga negara Iran terhadap penyelundupan sabu? Ya, Radhi, sampai saat ini polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya belum merilis hasil dari pemeriksaan terhadap warga negara Iran. Hadi Moseni terkait dengan kepemilikan sabu seberat 4,4 kilogram yang diselundupkan atau disembunyikan dalam bentuk lempengan keramik. Kalau dari informasi yang kami ketahui, memang sampai saat ini polisi baru merilis awalan terkait dengan kronologi penangkapan dari warga negara Iran Hadi Moseni ini. Jadi pada mulanya pihak polisi ini kemudian menemukan informasi terkait dengan pengiriman narkoba dari pihak ekspedisi yang dimana kemudian polisi menelusuri lagi kemana kemudian narkoba itu akan dikirimkan dan kepada siapa narkoba itu akan diterima. Polisi kemudian menemukan informasi bahwa narkoba itu akan diterima oleh warga negara asing, dalam hal ini warga negara Iran Hadi Moseni yang akan diterima di sebuah hotel di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Kemudian petugas ekspedisi membuat janji dengan pihak penerima Hadi Moseni untuk bertemu di lobby dan dari tangkapan video yang kemudian sudah diterima oleh media dari pihak polisian. Kemudian terlihat polisi meminta agar Hadi Moseni ini mengarahkan polisi untuk bertemu di kamar untuk kemudian polisi bisa mengecek isi dari kamar Hadi Moseni. Kemudian juga Hadi Moseni diminta untuk membuka paket yang kemudian ditemukan lempengan keramik. Ada dua lempengan keramik yang kemudian corak-coraknya inilah yang diduga mengandung sabu. Jadi untuk hasil pemeriksaan ini belum diterima kepada media sejauh ini, namun informasi awalan terkait dengan kronologi, penangkapan yang dilakukan, apa namanya yang ditemukan di hotel, di sebuah hotel di penjaringan Jakarta Utara, ini kemudian Hadi Moseni ditangkap dan diamankan di Polda Metro Jaya untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Juno. Ya Renato, untuk saat ini apakah ada indikasi bahwa pelaku ini merupakan pengedar narkoba jaringan internasional dan apakah ada indikasi juga ada warga negara Indonesia yang terlibat dalam penyeludupan sabu ini? Ya Juno, ini bisa diperkirakan juga dari jaringan internasional karena dari hasil pemeriksaan, yakni dari nomor resi yang ditemukan oleh pihak kepolisian, paket ini dikirim dari Dubai, tepatnya dari Pearl, Daerah Creek, Dubai, Uni Emirat Arab, atas nama Paolo Siti Ferreira. Dan dari penelusuran polisi kemudian ditemukan dua lempengan keramik, yang kemudian dari corak-coraknya ini juga mengandung sabu. Sampai saat ini kemudian keramik itu disita dan Hadi Moseni juga ikut dibawa oleh pihak kepolisian untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Juno. Terima kasih atas laporan kepada Jurnalus Kompas TV, Renata Panggalo dari Mapolda Metro Jaya Jakarta.